Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nani amatillah Alhamdulillah malam ini kita sudah berkumpul dengan Bapak K.J. Abdul Hakim Ilsi sebagai pimpin akunat pesan dari Tualibin Bojungeri Bogor Insya Allah malam ini kita akan membahas beberapa hal yang memang sedang viral di media sosial yaitu tentang pelaksanaan soal Idil Fitri yang dilaksanakan oleh Ma'ad Al-Zaitun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi ya ini ada beberapa hal yang mungkin masyarakat dan umat umumnya menanyakan yang poin pertama begini Bi bagaimana pendapat Abi tentang mereka yang berjarak satu sama lain di dalam SAF berjamaah sedangkan pemerintah sudah membolehkan untuk merapatkan SAF iya 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 itu kira-kira jaraknya sampai berapa kilo iya sekitar satu meter kan nak oh satu meter kan iya 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 satu bangku lah iya 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 jadi jadi Abi juga sudah dengar tentang berita pelaksanaan solat Idil Fitri di Ma'ad Al-Zaitun ya memang Abi juga melihat bagaimana berjaraknya berjaraknya satu sama lain di antara Afrodul Jemaah orang-orang yang melaksanakan solat di dalam SAF Abi juga sudah melihat sebenarnya merapakan barisan itu memang baik dan itu perintah Nabi dianjurkan Nabi ketika mau solat dia mengingatkan itu jamaah sawu sufu fakuh rapatkan barisan kamu jadi hukumnya sunnah mengenai apa yang terjadi itu berjarak sebenarnya tidak membatalkan solat cuma kurang baik begitu kurang baik kalau pemerintah memang sudah mengizinkan membolehkan untuk merapatkan SAF kenapa kita tidak ambil perizinan pemerintah tersebut kenapa kita tolak padahal Nabi sebelum ada pemerintah sudah menganjurkan sawu ratakan sufu vakum barisan kamu rapatkan kenapa kita renggangkan ada-ada aja kita tidak usah membuat sensasi tidak usah yang wajar-wajar saja kita ingin semua umat Islam ini rukun damai bersatu jadi adem tenang hidup kalau begini jadi mengorek atau membangunkan singa yang lagi tidur gitu iya singa lagi tidur dioprak oprak bagaimana jadi jangan bikin sensasi yang wajar-wajar saja Nabi sudah menganjurkan dari 14 sabat yang lalu saw subuh waktu sudah jelas imam-imam di setiap masjid juga hampir rata-rata itu mengingatkan barisan rapatkan rapatkan pemerintah juga sudah memerintahkan sudah mengizinkan lagi ya kenapa kita tidak laksanakan ini yang mungkin memang jadi pertanyaan berikutnya adalah dalam video tersebut ada seorang wanita nabi iya di safter depan menurut nabi bagaimana berdapat nabi tentang seorang wanita ini berada di safter depan iya 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 mengenai wanita kalau sholat berjamaah itu kata nabi sebaiknya di belakang wanita pria di depan nah ini kebulak ya iya iya kebulak ini jadi wanita di depan sebetulnya itu berbeda dengan sunnah nabi nabi menganjurkan bahwa wanita di belakang pria di depan justru ini malah wanita di depan namun tidak membatalkan sholat hanya tidak melakukan yang terbaik begitu saja sah sholatnya nah ini juga tetap kayak sensasi ya gimana di masjid mana mempraktekan sholat seperti ini kecuali masjid haram kalau di masjid haram memang itu wanita ada yang di depan ada yang di samping kenapa disitu karena abdururah jadi emergensi ada sesuatu yang sangat diperlukan darurat karena satu lokal satu masjid dari seluruh dunia numpuk datang sehingga sulit untuk mengatur saf nah disitu ada keringanan disitu gak apa-apa memang kalau di masjid haram bisa perempuan di depan perempuan di samping karena memang darurat ya kalau kita kan masjid al-zai itu luas banget lebar nah kemudian juga tidak masalah itu wanita di belakang nah ini kok ada di depan ini sensasi kalau menurut abdur ada kaitannya tentang gender ini dengan apa gender misalnya sama gender misalnya oh jadi mau menyemalataka antar laki dan perempuan ya tetap gak bisa tetap gak bisa arijalu kawamuna al-anisa laki-laki itu pemimpin perempuan di atas kalau kalau dalam hal saf ya di depan kan gak mungkin saf ini di atas gak mungkin ya kalau dalam hal jamaah saf-saf ya di depan anak laki wanita ya di belakang tapi yang sebenarnya tetap sah-sah saja sholat tetap sah ya kalau di masjid haram sesuatu yang lumrah yang wajar dan dibolehkan kenapa karena darurat al-darurat tubiahul ma'zurat hal-hal yang rumit yang menyulitkan itu bisa mendatangkan kemudahan pembolehan nah jadi gak ada masalah kalau disitu haram tapi kalau disitu aneh jadinya memang kan hanya satu saja sedangkan jamaah wanita yang lain ada di samping masjid hanya satu yang bikin agak ini hanya satu tapi jamaah wanita yang lain ada di tempat yang lain ya itu ya gak ada-gak ada aja ya gak ada-gak ada aja walaupun satu tetap di belakang gak boleh di depan ya bi kita masuk poin ketiga ini sangat menjengangkan ini kalau kita ngambil review jadi youtuber-youtuber yang lain ya apa itu gini bi bagaimana pendapat abhi tentang seorang makmum atau apa ini sebenarnya ada seorang laki-laki yang berada dalam sholat tersebut tapi tidak mengikuti gerakan imam sampai imam pun selesai sholat dan beberapa youtuber pun menyatakan bahwasannya laki-laki tersebut non-muslim ada yang menyatakan malah laki-laki tersebut ini seorang kristiani bi bagaimana bi apakah boleh kok aneh ya seperti itu ya kok aneh kita jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil jangan ya itu akan mengaburkan umat jangan jadi viral kan jadi viral ya iya jadi jadi jelek keruh jadinya pelaksanaan sholat tersebut keruh keruhnya keruhnya karena bercampur dengan orang yang tidak mempercayai keesaan Tuhan kalau memang tadi benar non-muslim kristiani kan jelas berbeda akidahnya kalau kita kan akidat Allah itu satu tempat meminta gak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada yang menyerupainya satu apapun siapapun gak ada yang menyemainya tauhid itu kita burni lah kalau anak laki tersebut yang katanya non-muslim waduh kemudian juga ada yang mengatakan orang kristen ya bagaimana kan bertolak belakang nah dia bergabung disitu sedangkan kita lagi melaksanakan perbuatan yang suci yaitu ibadah kepada Allah Tuhan yang ahad yang satu ya ini Allah juga sudah memperingatkan jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang salah dengan yang batil lah kita harus mengatakan bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang benar yang diterima oleh Allah harus itu kita meyakinkan itu kalau kita meyakini bahwa ada agama lain selain Islam itu benar wah kacau gak bisa nah jadi kita harus pisahkan bahwa yang hak ini hak yang batil ini batil memang pahit ya pahit ulil haqo walaukara muron katakan yang benar sekali sekali itu pak lahit ya harus kita tunjukkan bahwa kita ini kaum muslimun kemudian melaksanakan sholat idul fitri utuh orang-orang Islam semua gak ada yang masuk selain muahid yaitu orang yang bertauhid la ilaha ilallah apalagi gabung nah ini kalau menurut Abi ada satu unsur pelecehan misalnya bi kalau berdasarkan atau unsur perendahan misalnya kalau mereka berdalih bahwasannya ini sebuah toleransi misalnya oh enggak kalau ibadah misalnya enggak toleransi itu membebaskan seseorang untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya mempersilahkan membebaskan tidak mengganggu ya udah jelas itu dalam surah Al-Kafirun aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah silahkan sembah-sembahan kamu dan silahkan aku menyembah sembahanku masing-masing memberikan peluang dan kebebasan dengan tidak mengganggu dengan tidak mengikut kalau kita mengikut bukannya toleransi bukan itu kebablasan menurut Abi ini kalau dalam hal darurat kalau dalam hal darurat kita sholat dalam gereja darurat boleh-boleh saja tapi bukan berarti mengikuti mereka yang lagi sembahyang nah kita nimbrung di tengah tengahnya dengan sholat wah itu kacau kacau kalau tidak salah Masjid Al-Zaidim itu luas kan ya luas gak ada unsur keterpaksaan gak ada lagi berbarengan ini pelaksanannya wah lebih kacau lagi makanya menurut Abi ini menurut Abi ini ya maaf ini termasuk istihza 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 itu mengolok-olok merendahkan menghina ya jadi Allah pun sudah menyinggul di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 14 apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman mereka mengatakan kami beriman kepada Allah kami beriman kepada Nabi Muhammad kami beriman kepada kitab suci Al-Quran kami adalah saudara kamu seiman dan seagama apabila ketemu tetapi apabila mereka berpaling atau pergi ke teman-teman mereka ya ke konco-konco mereka mereka mengatakan kita bersahabat kita sama-sama ayo kita saling mendukung saling bekerjasama itu kata mereka sebetulnya nih kami hanya mengolok-olok saja itu udah disinggung dalam Quran oleh Allah tapi mudah-mudahan yang namanya pesantren Al-Zaitun gak sampai ke derajat ini gak sampai ke derajat orang munafik seperti ini ini orang munafik mudah-mudahan cuma semacam ada istilah yang kepinjam gitu aja yaitu istihza yaitu mengolok-olok atau mahina jadi menurut Abi memang dengan bergabungnya non-muslim atau kristiani menurut beberapa youtuber mengatakan menurut Abi ya sangat gak tepat bahkan bisa sampai itu ada unsur mengolok-olok apa namanya ibadah kita ajaran kita syariat kita bahkan agama kita ini udah urusan akidah ini akidah ya iya kalau tadi tentang sob yang berjarak kemudian juga anak perempuan di depan itu masalah furu'iyah masalah furu'iyah berbeda pendapat ulama tidak membatalkan sholat sah-sah saja dan ulama sepakat tidak membatalkan sholat ya hanya tidak melakukan yang terbaik begitu saja tapi kalau urusan yang terakhir ini itu menurut Abi itu terkait dengan akidah dan pacehan ya adanya adanya perendahan syariat ya bahkan perendahan agama begitu kalau menurut Abi nih ya terima kasih banyak Abi atas penjelasannya mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semuanya apakah ada yang mau disampaikan lagi Abi oh iya begini begini jelas kaum muslimin di Indonesia khususnya melihat kejadian yang ada di Mahat Al-Zaitun itu unik berbeda dengan umum ya kita di dalam masyarakat saja kalau ada tradisi yang umum kita lawan atau kita tinggalin kita gak peduli nah itu mendatangkan permusuhan Tarkul Tarkul ada meninggalkan kebiasaan adalah permusuhan artinya menyebabkan permusuhan nah oleh sebab itu ya cukup lah gak usah bikin hal-hal yang unik-unik yang aneh-aneh kita wajar-wajar sesuai dengan syariat secara umum yang memang ada di negeri kita tercinta ini nah saya rasa abis rasa ya begitu aja mudah-mudahan nah kita semuanya ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bimbingan ya taufik hidayah supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan agama Islam dan menjalankan syariat secara utuh nah itu ada udhulu fisilmi kafah jalankanlah ajalah-ajalah Islam secara utuh jangan di goeng-goengin seperti ini nah itu saja mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kesesatan ya dari bahaya ya dan dari kerusakan di dalam akidah khususnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh